Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Rani Anak-anakku yang solihah Hari ini anak-anak akan diberikan materi pembelajaran Seperti biasanya Sebelum kita belajar, barulah kita berdoakan lebih dahulu Memohon kepada Allah supaya kita diberi pelajaran Dalam belajarnya, diberi ilmu yang manfaatnya barulah Bibin, niwat dunia, wabarakatuh Anak-anak, kita sebelum membaca doa belajar Kita belajakan surat rupat eka dulu Supaya kita dalam belajarnya nanti Dapat berjalan dengan lancar Oke, kita mulai ya Kita awalnya dengan sikap manis Ayo kita sama-sama berdoa A'udhu billahi minasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustakil Shiratul ladzhin an'amta alayhim Ghyiril maghbubi alayhim Walabba al-zhin Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin Nah, sekarang Dua mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa li muhammadin nabiyya wa rsula Rabbi zilni ilma Warzudni fahma Amin Nah, anak-anak sekalian Di hari selasa ini Guhani akan menerangkan tentang Kalimat-kalimat toyibah Kalau kemarin di hari Senin Guhidya menerangkan tentang Tugas-tugas mereka Hari sekarang Guhani akan menerangkan tentang Atau bacaan-bacaan kalimat toyibah Apa saja bacaan kalimat toyibah itu? Ada Allah Akbar Ada Astagfirullah Ada Subhanallah Dan banyak lagi macamnya Supaya tidak lupa Buhani punya lagunya Coba dengarkan lagunya Lagunya Kalau anak-anak yang sudah tahu Atau sudah bisa Anak-anak tinggal menghampalkan lagi Bagaimana? Ayo perhatikan Ayo perhatikan Ayo sama-sama ya Satu Dua Tiga Tiga Bila ku senang Bila ku senang Alhamdulillah Bila ku lupa Bila ku lupa Astagfirullah Bila berjanji Bila berjanji Bila berjanji Bila berjanji Insyaallah Bila berduka Bila berduka Bila berduka Inna lillahi Allah 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 Allahu Akbar Allah 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 Maha Besar Nah Bisa kan? Nanti ditirukan Setelah anak-anak sudah bisa ditirukan Kemudian Bapak voice note Dikirimkan ke grupnya masing-masing Bukian anak-anak? Nah Anak-anakku yang manis Untuk materi yang kedua Sama buhani diajak Menghitung gambarnya Mana yang lebih banyak Beri tanda Nah Apa ini Cah? Menghadap ke Tanda yang lebih banyak ya Sama menghadap ke Tanda yang lebih sedikit Atau sama dengan Tanda yang banyak Atau sedikit Atau sama dengan Kalian buka Di halaman 15 Nah Sudah dibuka anak-anak Halaman 15? Kalau sudah Coba Yang pertama Siapa yang tahu gambar apa ini? Sayur apa? Kemarin sudah ya Dikenangkan sama bukuru Sayur apa ini? Sayur? Teh? Terom Pinter Ayo kita hitung jumlahnya Yang mana ini yang banyak Dan yang mana yang sedikit ya Ayo kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Berapa anak-anak? Dua belas Tingat-tingat Sini dua belas Boleh ditulis disini Dua belas biar tidak lupa Nah Kemudian yang sebelah sini Kita hitung juga Ayo Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Berapa? Empat belas Nah Disini empat belas Boleh ditulis disini Empat belas Nah Disini tadi berapa tadi? Dua belas Disini empat belas Nah Kalian Bandingkan Dua belas Sama empat belas Banyak yang mana? Berapa? Empat belas Kalau empat belas Berarti Tandanya Menghadap ke yang lebih banyak Seperti apa? Nah Nah Bisa ya? Nah Berarti menghadapnya yang lebih banyak Ca Nah Kemudian yang kedua Gambarnya apa yuk? Sayur apa? Manisa Manisa Nah Kita yang bilang manisa ya Ca ya Dihitung juga ya Ini manisanya berapa? Yang sebelah sini berapa? Kemudian yang ketiga Gambarnya apa? Siapa yang tahu ayo? Gambar Ja Jagung Siapa yang bernamakan jagung? Nah Nah iya Semuanya suka ya? Hmm Dihitung juga Setelah itu Sebelah kanan dihitung Sebelah kiri dihitung Kemudian yang banyak yang mana? Dikasih tang Tanda Nah Nah yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Ini gambar apa ayo? Rasanya pahit loh Ayo Siapa yang pernah coba? Ini sayur Tapi rasanya pahit Tapi banyak juga manfaatnya Siapa yang tahu? Apa namanya? Iya Itu ada yang tahu Katanya apa? Pare Nah Ini gambarnya pare Anak-anak Pare ini banyak sekali manfaatnya Jadi Ini termasuk Sayuran yang banyak sekali manfaatnya Dihitung juga Sama seperti yang di atas Ya Caya Nah Kalau sudah dikerjakan Di foto Sama kalian Tugas kalian Sama kalian di foto juga Ya Jangan lupa Dikirimkan ke link Oke anak-anak Nah Untuk materi yang ketiga Anak-anak sama Bu Hanik Diajak menulis Menulis apa Bu? Nah Coba disini Bu Hanik sudah punya contohnya Anak-anak yang sudah bisa membaca Silahkan dibaca Silahkan dibaca Yang belum bisa dibaca Menulis sambil Dibaca hurufnya Punulisnya bagaimana? Sama seperti contohnya Seperti contohnya yang ditulis Bu Hanik ini Coba kalian lihat Nah Ini ya Dikasih jarak dua kotak dulu Kemudian di titik Setelah itu Kita tulis Sambil kita ucapkan hurufnya Sudah siap? Ayo Huruf apa ini? S Kemudian apa? A Cah sama ya S nya satu kotak saja A nya juga satu kotak Kemudian yang ketiga apa? Huruf apa? Y Y nya dua kotak Biar bagusnya Supaya rapi juga Kemudian U Satu kotak R Satu kotak Ayo Silahkan dibaca Apa? Bacanya Sa Sayur Mayur Kemudian Ayo Siapa yang tahu Huruf apa ini? M A Kemudian A Kemudian apa? Y lagi dua kotak saja Sama ya Kemudian U Selanjutnya Bacanya Apa bacanya? Ma Yur Sayur Mayur Pinter Selanjutnya Nah Ini dua kotak saja Huruf apa? Ayo Siapa yang tahu? Huruf B Kemudian Apa ini? A Selanjutnya M Terus Y lagi Setelah itu A Ini ada Dua kotak juga Apa? Huruf K B A N Y A Nah Anak-anak Untuk tugas hari ini Setelah kita Menyelesaikan tugas untuk hari ini Marilah kita berdoa Mereka kepada Allah Supaya doa kita Atau Pembelajaran kita D D Lancarkan Dan Penampaan Bagi Dunia dan akhirat Yuk Kita berdoa Walang Asri ya Nama ya Yuk A 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 Terima kasih telah menonton